ini sebaiknya kalian subscribe untuk mensupport channel ini untuk selalu update dan lebih baik lagi ya oke terima kasih Hai hehehe Assalamualaikum guys ketemu lagi di channel YouTube aku sekalian jadi kali ini aku mau sharing dengan aja nih pengalaman pribadi aku paket produk Vavo Nah langsung aja ya aku cerita awalnya itu wajah aku tuh nggak cocok sama salah satu produk ya sebenarnya itu produknya produk itu kan dia tuh punya merek depannya tuh es dan itu banyak punya produk dari mulai toner body lotion scrub dan serum dan lain-lain gitu karena aku pribadi pakai sip tonal essence nya sama si cuci mukanya tuh oke oke aja nih terus aku pengen pakai salah satu serumnya kan karena banyak banget kayak selebgram dan temen-temen yang review itu katanya bagus makanya aku pakai si serumnya ini aku pakai serum sehari-dua hari oke oke aja setelah satu minggu ternyata aku ngerasa kayak kok agak gatel gitu terus kok ada jawab tapi aku tuh masih positif thinking nih Oh mungkin ini kayak karena aku udah lama nggak pernah pakai serum jadi ini kayak mungkin keluar satu dua aja gitu masih aku pakai di dua minggu dua minggu tuh aku pakai dan itu lebih semakin parah gitu aku kasih lihat fotonya di sini pokoknya ya semakin parah terus ya udah aku ini kayaknya aku nggak cocok deh gitu aku stop pemakaian setelah stop pemakaian pas atau pemakaian itu aku bener-bener nggak nambah produk lain ya jadi tetap aku pakai produk yang biasanya pakai cuci muka sunscreen gitu-gitu kan aku tetap pakai produk yang aku pakai dan aku emang nggak pakai krim malam waktu itu terus pas aku udah berhenti nggak nambah berkurang tapi kok malah nambah parah gitu padahal aku udah nggak pakai produksi serum yang es ini kan nambah parah gatel beruntusan itu keluar semua dan itu tuh gatelnya yang gatel banget gitu loh kayak sedih banget lah pokoknya kalau malam tuh gatel banget terus setelah itu aku bener-bener nggak pakai apa-apa aku pakai cuma sunscreen sama cuci muka aja udah aku pakai itu sama masker spirulina dan masker spirulina itu aku campur sama aloe vera karena tipe kulit aku itu kering dan alhamdulillahnya setiap aku pakai masker spirulina ini ini tuh gatelnya berkurang tapi kalau habis pakai tuh gatelnya ini berkurang berkurangkan gasnya besok mau malam lagi itu gatel lagi gitu loh enggak terus aku pakai terus ya udah enggak ada sama sekali itu enggak dia kayak cuman nangin sesaat aja tapi itu menurutku ngebantu juga sih gitu tapi kan aku memakai maskernya itu dua hari sekali aja gitu kan aku udah tuh sekitar dua mingguan aku nggak pakai produk macam-macam aku cuma pakai cuci muka sama pakai sunscreen aja ada sunscreen aja dari Azarin karena ini aku emang udah pakai dari lama ya guys jadi aku pakai ini karena aku enggak bermasalah apa-apa jadi aku ya masih aku pakai terus aja yang ini ya bingung kan mau pakai sunscreen apa sedangkan sunscreen itu sendiri juga wajib Nah setelah itu aku searching-searching nih kayaknya aku harus pakai serum yang buat jerawat nih karena jerawatnya tuh nggak yang bernanah jerawatnya itu yang merah-merah gitu kalau bernanah mah kita ini-ini aja oke-oke aja kan Nah itu tuh bener-bener yang merah-merah Terus aku nemuin nih kayaknya Fafal bagus dia nyoba dulu Nah untuk Fafal awal itu tuh aku nyoba sih blemyserumnya ini aku nyoba sih blemyserum kalian pasti juga nggak asing kan sama produk ini ini aku nyoba ini setelah aku nyoba ini jalan di lima hari itu lumayan ya kayak lumayan ada perubahan di wajah aku yang tadinya kemerahan ya nggak terudah nggak terlalu kemerahan dan gatelnya sedikit lebih reda enggak langsung hilang ya tapi sedikit lebih reda terus aku gini wah kayaknya aku cocok nih pakai serum dari Fafal ini aku lanjut di beli yang ini apa beauty waternya itu loh guys Nah itu aku beli yang ori nggak yang strong ya yang ori karena aku udah konsultasi kayaknya kalau yang strong itu tuh kandungannya di dalamnya cukup apel ya kalau nggak salah ya kalau yang ori itu lemon jadi aku ambil yang lemon aja karena kalau cukup apel itu menurutku terlalu keras buat kulit aku yang lumayan tipis gitu dan Oh ya dan aku sekarang belinya untuk beli produk fafalnya ini aku di ofisialnya langsung karena aku takut kalau beli-beli di Shopee dengan harga yang murah-murah itu nanti takutnya dapet KB makanya aku langsung beli di ofisialnya nih harganya seratus lima sih kalau nggak salah ya terus lanjut setelah aku pakai blemiserum udah oke aku pakai yang beauty water kan yang ori itu aku pakainya itu sesering mungkin bener-bener sesering mungkin guys sampai satu minggu itu aku mau habis satu botol karena emang dia itu kayak apa ya setiap disemprot tuh wajah tuh lebih seger sama gatelnya lumayan berkurang gitu sama merahnya tuh nggak yang merah banget tapi waktu itu jerawatku masih ada nggak yang langsung ilang ya masih ada aku nambah lagi nih sama toner essence-nya nih toner essence-nya ini sama cuci muka cuci hanya itu aku pakai yang buat apna ya guys jadi ini blemish facial cleanser gitu dia itu teksturnya itu gel dan lama banget habisnya aku satu gini aja aku hampir habis sekitar dua bulanan gitu Nah jadi aku pakai tiga eh empat rangkaian itu dulu ya aku pakai itu selama satu bulan dan alhamdulillahnya itu mulai reda dan gatelnya udah hilang jadi gak yang awal mulai hilangnya dulu tuh gatelnya terus lanjut ke kemerahan terus jerawatnya sedikit demi sedikit udah hilang dan perlu kalian ketahui dalam jangka waktu aku berjirawat itu aku enggak ke keliling kecantikan sama sekali nih guys aku emang takutnya itu nanti bopeng kan semisal kalau di facial atau apa gitu gini gini gitu kadang tuh jadi bopeng terus jadi bolong-bolong gitu loh itu tuh malah bingung nanti nyembuhinya lagi gimana kalau nggak dilasarkan Hai Nah setelah itu aku udah mulai ngerasa membaik dan wajah aku itu kayak sisa cuma sisa bekas-bekas jerawatnya aja gitu kan nanti aku kasih fotonya pokoknya disini aku sambil ngomong sama nanti aku kasih fotonya disini ataupun disini nah lanjut aku kayak gini wah kayaknya ini aku udah lumayan jerawatnya tapi kulitku masih kusam karena kan emang kalau yang blemish yang buat akne dia fokus buat acne-nya aja kan dia sedia nggak punya krim-krim malamnya buat akne kan Nah jadi aku kayak Oh iya namanya perempuan kan udah jerawatnya udah hilang tetap pengen nambah celah lagi lanjut aku order yang pirouette whitening night cream jadi ini tuh night cream buat mencerahkan kulit gitu jadi aku masih pakai rangkaian yang blemish tapi aku tambah yang pirouette whitening night cream gitu aku mungkin pakai mereka itu berarti udah 2 bulan kan 2 bulan pakai ini tambahan ini tuh sebulan udah lumayan nih guys udah lumayan jerawatnya aku bener-bener nggak ada bener-bener sisa bekasnya aja bekas-bekasnya ada kasih lihat sini bekasnya tuh agak hitam-hitam gitu loh bekasnya enggak hitam-hitam aku ngabisin yang yang blemish dulu gitu terus aku ganti yang pure wet wetening ya jadi dia buat mencerahkan nah sebelumnya aku mau ngasih tahu untuk yang blemish serum ini aku itu habis sekitar 22 gini guys aku habis sekitar dua botol itu udah bagus ya udah bagus udah mendingan banget Nah kalau ini sampai sekarang itu masih ada karena aku makanya cuma malam aja kalau yang beauty waternya itu aku habis lima botol kayaknya ya kalau nggak salah aku habis lima botol terus kalau cuci mukanya ini aku tuh cuma habis satu piece aja karena ini satu itu bisa buat dua bulan kalau aku pribadi ya kalau aku pribadi gitu lanjut terus aku kan ganti tuh yang pirouette whitening night cream jadi dia tuh kayak satu rangkaian buat mencerahkan kulit dia belum fokus buat mencerahkan kulit Nah aku pakai yang cuci muka yang pure wet ini bretening ya sama cream malamnya cream malam terus sama serumnya nah serumnya ini ada pure glowing serum dan untuk si toner essence nya masih aku pakai sampai sekarang yang sekarang enggak aku pakai itu beauty waternya beauty waternya emang aku udah stop ya kan soalnya aku boros banget tekorkan guys nah untuk harga-harganya mereka juga menurutku juga lumayan terjangkau yang ya lumayan lah ya apalagi kalau aku pribadi kalau pakai skin care tuh hemat nah jadi dari awal mula aku pakai pavol sampai sekarang itu aku mungkin eh jalan di aku Desember itu guys Desember pertengahan Desember sampai sekarang Hai berarti sekitar empat bulan setengah ya bisa dibilang lima bulanan lah ya lima bulanan itu aku pakai produk vavol dan dua bulan pertama itu aku fokus buat mengatasi jerawatku dulu ya mengatasi jerawatku dulu baru sekarang aku pakai yang pure wetening dan seperti ini hasilnya nanti aku kasih lihat waktu aku nggak makeup ya ini aku pakai bedak gitu terus kalau untuk sunscreennya sendiri sampai sekarang aku masih pakai sunscreen dari Azarin karena menurutku ini tuh sunscreennya tuh ringan banget meskipun isinya tuh sedikit guys aku harap sih aku nemuin sunscreen yang harga terjangkau isinya banyak karena aku pribadi kalau misal bangun tidur pun cuci muka meskipun aku di rumah aku pakai sunscreen nih karena kan eh daerah rumahku itu termasuknya panas gitu nah balik lagi ke vavol ya teman-teman untuk vavol sendiri untuk sampai saat ini untuk cuci mukanya itu aku masih habis satu pieces ini bener-bener udah habis nih ini aku mau ambil lagi nih satu pieces terus sama yang pure wet glowing serum itu aku habis dua pieces juga nih nih dua piece dua piece nah yang agak banyak itu night creamnya night creamnya tuh sebenarnya aku habis empat teman-teman aku habis empat tapi ini yang satu entah hilang kemana ya ini yang terbaru nih yang masih ada tutupnya yang terbaru yang udah habis gitu nah tapi aku tuh ada salah satu produk dari vavol yang aku nggak cocok sampai aku pergi ke dokter kulit bukan klinik kecantikan ya ke dokter kulit gitu tapi nanti aku jelasin di video selanjutnya aja dan perlu kalian ketahui selama aku pakai produk vavol aku hanya masih satu kali ke klinik kecantikan dan itu aku melakukan peeling guys karena aku ngerasa jerawatku udah aman apapak udah aman dan tinggal kayak ya udah ngerawat aja kita sabar aja jalanin aja pakai skin care gitu kan karena tuh aku tuh udah lama banget kan sekitar hampir tiga bulan aku nggak ke klinik kecantikan buat facial buat majain wajah gitu kan karena bener-bener masih takut banget nih pengen kayak ya udah jerawatnya selesai dulu baru aku ke klinik kecantikan gitu makanya aku itu kemarin itu peeling itu udah berapa ya sekitar satu minggu yang satu minggu lebih sih sebelum puasa ini guys pokoknya dua mingguan mungkin ya dua mingguan sebelum puasa itu aku nyempetin buat peeling dan alhamdulillahnya setelah peeling pun aku nggak ada masalah kulit apa-apa gitu loh ataupun mungkin yang sensitif atau apa itu enggak jadi aman terus pengalaman aku juga pakai si produk vavol ini itu tuh dia nggak bikin kemerahan karena ada beberapa produk yang dulu aku pakai itu kalau misal aku pakai itu ada efek merah gitu loh kalau misal malu atau ketawa ketawa malu gitu langsung merah terus kalau kena siram matahari pas kayak panas banget terasa panas banget cuma naik motor kesana aja pulang-pulang udah merah kayak udang gitu makanya aku pakai produk vavol sampai sekarang tuh aku ngerasa aman aja gitu loh kayak kayak ringan wajahnya udah ringan nggak nggak yang kemerahan ataupun keringat berlebih minyak berlebih itu enggak jadi ya biasa aja gitu kan mungkin emang hasilnya itu nggak se-glowing ataupun eh ya masih nggak yang glowing banget kayak produk lain mungkin ya tapi kayak ini tuh yang aku cari gitu loh biasa aja tapi juga tapi juga dia nggak bikin kayak kulit tuh jadi tipis banget gitu karena emang aku pribadi dari lahir itu udah tipis guys udah ada kayak gini-ginian itu dari dulu banget dari SD tuh aku udah ngerasa ada kayak gini nih ada fotonya dari kecil udah udah kayak gini jadi mungkin aku juga harus tahu diri gitu kan nggak boleh pakai produk atau skincare skincare yang mungkin dia itu bahagia itu keras gitu jadi aku aman banget nih pakai si produk vavol ini kecil nah jadi balik lagi ke kulit masing-masing ya guys ada yang cocok ada yang enggak bukan berarti apa yang aku pakai itu cocok di kalian dan mungkin bukan berarti juga yang kalian pakai cocok di aku gitu kan jadi ini cuma pengalaman pribadi aku aja aku sharing aja perjuangan aku buat nyembuhin jerawat karena emang jujur aku selama hidup 24 tahun ini aku belum pernah jerawatan separa itu yang tadi itu makanya itu agak mengganggu pikiranku sih agak mengganggu pikiran dan kayak semisal mau bikin story aja aku harus mencari filter yang jerawatnya nggak terlalu kelihatan banget gitu kan terus langsung nanti juga di Paris gitu terus udah pokoknya namanya juga wanita ya kan kita tetap bersyukur kok kita tetap bersyukur tapi juga nggak ada salahnya juga berusaha gitu nah cukup sekian aja video dari aku mohon maaf banget ya kalau berbelit-belit gitu aku tuh semuanya eh nggak sengaja mau bikin video ini cuma mau sharing aja awalnya di Instagram tapi ya udahlah bikin YouTube sekalian aja barangkali nanti-nanti soben-soben bisa dilihat lagi gitu kan makasih yang udah menonton di sampai akhir video ini ya kan nanti aku kita ketemu lagi insya Allah sekitar tiga harian aku bakalan up video lagi di YouTube semoga kalian sehat selalu pokoknya dikelilingi orang baik rezeki nya makin berlimpah amin bye bye selamat menikmati